Halo kartun, sambil menunggu jangan lupa subscribe dan nyanyain loncengnya ya, terima kasih Anna adalah toko fiksi dari film ke-53 Disney Frozen Ping isi suara utama Anna adalah Kristen Bell Dalam film Frozen, Anna merupakan putri Arendelle, sebuah kerajaan fiksi berdasarkan negara Skandinavia Kepala Anna kecil terserang sihir kakaknya Elsa ketika kedua bersaudari tersebut sedang bermain salju Raja dan Ratu Arendelle orang tua mereka membawa Anna menemui troll yang dikabarkan dalam menyembuhkannya Ingatan Anna mengenai kekuatan sihir Elsa diangkat, Anna juga tidak boleh bertemu Elsa lagi Kerajaan pun ditutup, Anna menjadi kesepian sehingga dia hanya bermain dan bercakap-cakap dengan lukisan-lukisan di dinding Anna baru berusia 18 tahun dan Anna adalah gadis yang pemberani, ceria, ramah, dan tanggung jawab Hal ini terlihat dari keinginan dirinya untuk kembali dekat dengan sang kakak Elsa yang tanpa sengaja melepas kekuatan sihir rahasia sehingga menjadikan kerajaan Arendelle mengalami musim dingin abadi Apakah kalian menyadari ternyata kostum Anna ditancang oleh seniman Indonesia loh? Griselda merupakan sosok dibalik kediratan kostum terbaru Anna dalam sekol tersebut Terinspirasi dari kultur Finlandia, Islandia, dan Noregia Griselda mendesain beberapa kostum yang menampilkan Anna sebagai sosok yang lebih dewasa Namun tetap menggambarkan kepribadiannya yang terbuka dan ceria Pemilihan kostum Anna juga mengikuti perjalanannya dalam film tersebut Kostum pertama berwarna lebih tenang dan cerah Yang kemudian berganti ke warna-warna lebih gelap di akhir petualangannya Anna memiliki fitur wajah yang dapat dibedakan dari toko utama Disney Termasuk mata besar, bibir tipis, dan hidung kecil Penampilan fisiknya telah menarik banyak perbandingan antara dirinya dan Rapunzel dari Tanglet Namun ada banyak perbedaan di antara mereka Mata Anna sedikit lebih terangkat, pipinya sedikit lebih penuh, wajah dan dagunya lebih bulat Dan alis dan bulu matanya juga lebih tebal daripada Rapunzel Dia juga memiliki lebih banyak bentik-bintik daripada Rapunzel Dan menempatkannya di pundaknya Alis Anna berkerut ketika mereka bergerak Dan dia memiliki otot leher yang lazim yang muncul ketika dia berbicara Pakaian perjalanan Anna umumnya terdiri dari magenta, hitam, gelap, dan biru muda Dengan desain bunga di bawah bagian gaunnya Karakter Anna sangat dipengaruhi oleh budaya Norwegia Sedangkan Elsa dipengaruhi oleh budaya Islandia Untuk kalian yang sudah nonton Frozen 2 Disney Frozen 2 merupakan film animasi pertama yang menggunakan teknologi baru bernama Beast Beast merupakan software simulator model rambut yang berfungsi untuk membuat efek detail dalam pernataan rambut Teknologi ini mampu menghasilkan tampilan lebih realistis pada detail rambut Anna Memberikan efek tertiup angin rambut Kristof dan gaya rambut terbaru Elsa Beast merupakan software simulator model rambut yang berfungsi untuk membuat efek detail dalam pernataan rambut Teknologi ini mampu menghasilkan tampilan lebih realistis pada detail rambut Anna Memberikan efek tertiup angin rambut Kristof dan gaya terbaru rambut Elsa Terima kasih sudah mampir ke channel ini Sekian video tentang karakter Anna Frozen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye